Hai bismillahirrohmanirrohim selamat datang kembali dan mari kita lanjutkan pembahasannya nah sekarang kita akan mengetahui bagaimana kalau konduksi itu terjadi pada sebuah media ya yang mana medianya itu terdiri dari beberapa jenis beberapa jenis benda gitu ya jadi bendanya itu disebutnya sebagai komposid ya Nah sebutnya sebagai komposid ya komposid ya jadi komposid itu adalah sebuah material yang dia terdiri dari lebih dari satu gitu ya penyusun gitu ya Nah disini kalau sebelumnya itu kan ini cuma satu jenis ya cuma satu jenis nah ini kan cuma satu jenis sehingga kanya cuma satu gitu ya kanya cuma satu Nah kalau ini bagaimana ya karena ada lebih dari satu berarti kanya juga akan lebih dari satu nah untuk memahami itu kita harus mengetahui dulu prinsip daripada yang dinamakan dengan thermal resistance ya yang lambangnya adalah R ya atau resistansi thermal resistansi ada yang menyebutnya dengan resistansi thermal ada juga yang menyebutnya dengan resistansi panas ya tapi intinya itulah ya dan eh lambangnya R ya Nah ini silahkan nanti kalau mau dibaca sendiri nah saya akan langsung ke intinya saja ya intinya adalah langsung dengan kita mengerjakan contoh soal gitu ya Nah ini ada contoh soal ya saya ambil random dari internet gitu ya ini ada semacam wall itu dinding ya dinding komposit gitu ya yang mana disini ada garis anak panah gitu ya yang mana menjelaskan kepada kita bahwa aliran panasnya itu berasal dari titik ini ya ke sini gitu ya ini juga benar ya karena yang bagian sebelah sini itu lebih panas ya daripada sebelah sini ini TH ini ini adalah temperatur panas atau temperatur hot sedangkan yang sebelah sini adalah TC atau temperatur cold ya dingin gitu ya oke nah disini ya disini ada satu kemudian disini ada dua disini ada tiga ya jadi Hai disini ada material atau benda satu yang dinamakan dengan plasterboard ya ya ini mungkin semacam triplek gitu ya kemudian yang kedua itu ada bridge block ya di tengah sini kemudian ketiga ya ada brick atau bata ya nah ini berarti aliran panasnya itu pertama memat pertama merombos plasterboard dulu kemudian masuk ke kemudian masuk ke bridge block kemudian masuk ke break gitu ya Nah kita akan mencari eh berapa laju panasnya ya laju panas konduksinya ya hanya sama dengan berapa gitu ya nah pertama kita harus menemukan eh temukan dulu ya eh thermal resistannya ya ya atau nilai R nya terlebih dahulu nah nilai R itu ya ini ya nilai R itu adalah ini ya Delta X ya dikalikan dengan Ka ya ya dikalikan dengan Ka ya ya jadi R ya thermal ya thermal konfigur thermal resistans ya itu rumusnya adalah ya R sama dengan Delta X per K dikalikan dengan A ya yang mana Delta X ini adalah eh tebal kemudian K ini adalah eh konduktivitas thermal konduktivitas thermal ya masing-masing benda karena kita tadi ada tiga ya berarti nanti R nya juga akan ada tiga kemudian A ini adalah luas ya luas penampang oke nah kita kembali ke sini dulu ya nah pertama kita akan mencari R1 ya R1 adalah R punyanya cluster board ya caranya bagaimana berarti Delta X X1 Delta X1 dibagi eh K1 dikalikan dengan A1 ya nah berapa jawabannya ini adalah R1 R1 gitu ya Delta X nya berapa nah Delta X nya adalah ini ya T disini adalah tebal ya tebal itu Delta X nah ini di beberapa buku itu ada menyebut Delta X itu sebagai T ya tapi intinya tebal ya Nah itu bebas mau pakai simbol apa tapi harus konsisten ya karena kalau kita pakainya T ya harusnya T terus karena T itu juga bisa bermakna waktu ya jadi kalau saya pribadi lebih selalu suka menggunakan Delta X Delta X nya adalah 12 min ya nah ini kan belum satuan internasional kita ubah dulu menjadi satuan internasional berarti emm 12 kali 10 pangkat min 3 meter ya jadi saya akan agak geser nah ini juga ini berarti 150 berarti 15 kali 10 pangkat min 2 meter meter yang ini 80 berarti 8 kali 10 pangkat min 2 meter nah oke kita masuk ke yang R1 dulu R1 berarti ini tebalnya 12 kali 10 pangkat min 3 ya dibagi dengan K nya adalah 0,1 ini sudah satuan internasional jadi tidak perlu diubah 0,1 ya dikalikan dengan A1 nah A nya adalah sama semua ya karena ini kotaknya kotaknya sama semua berarti disini adalah 25 ya kita masukkan 25 nah sekarang kita ambil kalkulator kita kita hitung 12 dikali ya 10 pangkat min 3 kemudian kemudian 0,1 0,1 dikalikan dengan 25 siapannya adalah 4,8 kali 10 pangkat min 3 gitu ya nah satuan ini apa satuannya kita lihat disini apakah sudah tertulis ini ya satuannya adalah ini ya satuannya adalah kelvin per watt berarti ini K per W gitu ya begitu untuk R1 kita lanjut ke R2 langsung aja kali ya R2 ya delta X2 atau tebalnya adalah 15 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan K A nya 0,4 dikalikan dengan A A nya adalah 25 maka yang saya dapat adalah oke saya akan hitung lagi menggunakan kalkulator ini adalah 0,4 dikalikan dengan 25 ya oke keberannya adalah 0,015 Kelvin per watt ya nah yang R3 sama juga berarti ini ya ketebalannya 8 kali 10 pangkat min 2 kemudian R3 nya adalah 0,7 ya dikalikan dengan eh tuasnya 25 oke saya akan mendapatkan sekitar 4,5 7 ya 4,57 kali 10 pangkat min 3 nah sekarang kita sudah punya R nya nah untuk untuk menemukan H ya untuk menemukan H ya itu ya ini kan nah gini aja daripada bingung untuk menemukan H ya ini maksud daripada tulisan di sini adalah jadi untuk menemukan H itu adalah T panas ya kurangi T dingin ya dibagi dengan R total gitu ya nah kita harus ketemu R total dulu nah berapa ke R total ya tinggal ditambahkan ya untuk R totalnya R R total seperti R1 tambah R2 gitu ya ditambah R3 ya berarti ini ya ini tambah ini tambah ini gitu ya oke saya akan tuliskan dulu 4,8 kali 10 pangkat min 3 ya ditambah 0,015 ditambah 4,57 kali 10 pangkat min 3 oke saya akan langsung tambahkan saja saya ketemu jawaban 0,024 37 Kelvin per Watt ya nah kemudian untuk mencari H ya itu adalah T yang panas kurangi T dingin kurangi E bagi dengan R total oke langsung saja berarti hanya darah T panasnya berapa tadi T panas 22 ya nah ini T nya sebelum ini ya belum Kelvin ya walaupun sebenarnya kalau dikurangkan seperti ini hasilnya akan sama ya tapi untuk membiasakan diri ya untuk selalu merubah apapun satuannya ke dalam satuan internasional supaya aman gitu berarti TH nya adalah 22 derajat Celsius kita jadikan Kelvin ya berarti 273 tambah 22 berarti 295 Kelvin sedangkan yang ini adalah 4 derajat Celsius berarti 273 ditambah 4 berarti 277 Kelvin kemudian oke ini apa saya pindah aja ini nah oke hanya yang hot adalah 295 dikurangi 277 277 dengan R total adalah 0,0 2437 oke hasilnya adalah 738 38,6 lah ya kira-kira buat nah ini adalah heat transfernya ya jadi dia memindahkan panas gitu ya sebesar 738 38,6 ya oke ya jadi intinya ya ini adalah kalau apa namanya kita dihadapkan kepada situasi di mana medianya itu tidak merupakan satu benda tapi terdiri dari beberapa jenis benda baik mungkin seperti itu untuk video kali ini setelah ini kita akan lanjutkan terkait convection ya bagaimana apa perpindahan panas ya dengan cara convection itu terjadi ya tapi ini akan kita lanjutkan di video selanjutnya terima kasih atas perhatiannya sampai sejauh ini di video selanjutnya